Hai guys, balik lagi bareng gue Evan dan ini dia guys, gue baru aja dikirimin paket spesial dari Infinix ada Infinix Zero 30 dan ada spesial gift box juga nih dari Infinix yang ukuran kotaknya nih bener-bener besar banget ya ini ya ini dia guys, Infinix Zero 30 ini adalah HP yang udah gue tunggu-tunggu banget ya dari Infinix nih ini adalah HP 3 jutaan terbaru dari Infinix dan gue penasaran banget nih peningkatan apa yang diberikan Infinix untuk si Zero 30 ini dibandingkan pendahulunya si Infinix Zero 20 dan ini gue juga penasaran banget nih desainnya juga kayak gimana nanti ya dan mungkin nanti akan ada penawaran khusus dari Infinix kalau kalian beli si Infinix Zero 30 ini kalian juga bisa dapetin spesial gift box kayak gini nih guys nih gue juga penasaran banget ya kira-kira ada apa aja sih guys nih di dalamnya dan gak usah lama-lama lagi langsung aja yuk kita unboxing keduanya oke, jadi ini dia guys untuk kotaknya nih untuk Infinix Zero 30 dan gift boxnya ini adalah gift box spesial dari Infinix pertama kita buka dulu ya untuk gift boxnya nih ada apa di dalamnya ini ada logo kamera ya kayak logo aperture kamera nih dan di bagian bawahnya nih ada tulisan Infinix Zero 30 series gift box for you nah ini dia kotaknya hitam polos kayak gini sekarang langsung aja guys kita buka nih gue penasaran banget di dalamnya ada apa aja ya jadi ini dia untuk isi kotaknya nih untuk gift boxnya sih kotak spesial gift boxnya ini isinya ini ada apa ya wire charger ya eh apa ini ya oh bukan wire charger ini ada tulisan Zero di bagian sininya oke oh ini itu guys ini stand ya ini stand kayak phone holder gitu ya ini bahannya solid banget ya bahannya dari aluminium kayak gini dan ini bisa diginiin guys oh iya 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 kayak begini guys jadinya nih untuk phone holdernya nih ini phone holdernya unik banget ya keren sih ganteng banget ya phone holdernya terus di bagian sisi lainnya nih ada lagi oh ini berat banget loh guys ini full metal full besi terus di bagian sininya nih ini ada apa ya wow ini kita dapet bluetooth ini ya ini untuk untuk shutter bluetooth guys kayak di Xiaomi kemarin gue beli Xiaomi 13T gue juga dapet nih shutter bluetooth kayak gini ini kayaknya lagi ngetrend ya guys ya untuk shutter bluetooth kayak gini ini ada tulisan Zero jadi handphonenya kita taruh sini dan ini untuk tombol capture nya nih di bagian atasnya tapi dia gak ada LED flashnya ya kayak si Xiaomi kemarin ini ada modelnya kayak gini guys jadi ini kalau kita buat foto-foto sih enak banget ya kayak begini cakep-cakep semoga aja nanti guys kita bisa kalian bisa dapetin caranya nih saat kalian beli si Infinix Zero 30 kalian bisa dapetin gift boxnya mungkin saat sesi flash sale kali ya harusnya kalian bisa dapetin special gift box kayak gini guys dan ini dia untuk kotaknya dari Infinix Zero 30 ini kotaknya fresh banget ya desainnya agak beda ya sama hape-hape Infinix sebelumnya ini disini ada tulisan Zero 30 DNFC nya ini untuk RAM nya 8 plus 8 memori 256 dan dia sangat-sangat meng-highlight fitur 50MP untuk kamera selfie nya yang bisa merekam di 2K 30fps ini ada tagline vlog camera oke jadi sampingnya kayak gini ini dan untuk warna yang gue punya nih warna sunrise gold eh sunset sunset gold ya dan di bagian belakangnya ini ada fitur-fitur unggulannya dari Infinix Zero 30 guys kayak dia layarnya udah belengkung udah cover AMOLED 120Hz dia juga udah pake processor Helio G99 kamera 183px 45W 5000 mAh untuk baterai nya dan untuk RAM nya 8 plus 8 dan langsung aja guys kita langsung unboxing nih untuk si Infinix Zero 30 gue penasaran ya ini kira-kira harganya ya harganya tuh akan ada di atas atau di bawahnya dari Infinix GT 10 Pro kemarin ya kalau harganya lebih murah dari Infinix GT 10 Pro sih ini oke banget ya ini dia ada handphone nya ini di lihat lagi fitur-fitur unggulannya nih Infinix rasanya tuh percaya diri banget dengan berbagai fitur-fitur unggulannya dan pede banget bisa melawan untuk kompetitornya ya ini ya terus di bagian bawahnya nih ada ini aja kita dapetin ada buku panduan ada kartu garansi terus ini kita dapet anti gores kayak gini guys nah ini kita dapet softcase softcase transparan ini krim kameranya juga besar banget ya oke terus kita dapet pengecasan kabel untuk USB A2C ada SIM injektor dan ini kita dapet untuk adapter pengecasan 45W oke sekarang langsung aja kita ke handphone nya Infinix Zero 30 ini dia sangat mengunggulkan fitur 2K 30fps 50MP front vlog camera oke jadi ini dia warnanya kayak ada gold-gold gitu ya sunset gold ya bukan sunrise ya sunset oke kita buka plastiknya plastik pembukusnya dan wow gile ini mewah banget guys ini coba kita lepasin dulu untuk sticker ime nya uset dah gile loh ini ini mewah banget loh feel di tangan juga oke banget ini enak banget jadi dia untuk bagian belakangnya dia finishing nya ini tuh matte ya frosted gitu ya kayak matte gitu untuk bagian belakangnya tapi dia emang masih dari polikarbonat tapi feel di tangan itu mewah banget ini juga frame kameranya juga besar banget ini guys tuh kita bisa lihat ini dia punya setup triple camera dan ini mewah banget ya kayak bukan Infinix ini tuh layarnya melengkung dan ini desainnya bener-bener cakep banget ini kalau harganya 2 jutaan sih atau 3 jutaan ini parah sih ini terlalu terlalu bagus ya menurut gue desainnya terlalu bagus untuk harga handphone 3 jutaan kayaknya gak mungkin 2 jutaan gak sih mungkin 3 jutaan kali ya ini cakep banget sih desainnya tuh guys ini kayak handphone 5-6 jutaan dijual 6-7 jutaan juga masih masuk banget ini masih layak banget ini desainnya mewah banget ini melengkung cici kiri kanannya wah gila sih ini dia untuk kamera utamanya dia tuh punya setup di 108MP dan ada 2 kamera 2MP dan ini untuk LED flashnya tuh mirip kayak ring light gitu ya mirip yang ada di brand sebelah jadi ini juga cakep nih untuk LED flashnya mirip-mirip cakep mode ring light kayak gini terus disini ada tulisan 108MP ultra clear autofocus dan ini ada tulisan kalau kalian bisa lihat ini samar-samar ada tulisan 0 wah ini gue masih gak percaya si Infinix bikin handphone secakep ini dan di tangan juga nyaman banget ini bener-bener mewah banget guys terus di bagian atasnya juga mewah ini nih dia punya aksen kayak begini tuh ini harga 3 jutaan sih terlaluan murahnya sih ini untuk desain kayak gini ya terus di bagian atasnya ini ada grill speaker ada mic terus disini tuh ada tulisan power by Infinix di bagian kanannya nih ada tombol volume dan ada tombol power di bagian bawahnya ada SIM tray terus ada mic ada USB-C dan ada speaker dan di bagian kirinya kosong gak ada apa-apa ini kita pas beli juga udah dipasangin anti-gores ya berarti tadi anti-gores tambahan atau anti-gores cadangan dan sekarang langsung aja kita jalanin untuk Infinix 030 ini dia guys tampilan awal dari Infinix 030 dan ini layarnya ini gue sampe speechless loh guys gue bingung berkata apa ya ini layarnya melengkung untuk harga kayak yang katanya ada di 3 jutaan ini parah banget sih bisa sebagus ini ya ini wah aduh kacau banget sih ini ini layarnya melengkung guys untuk sisi kiri dan kanannya dan layarnya ini bener-bener cakep banget dia udah punya refresh rate di 120Hz AMOLED lagi wah gila sih ini dan untuk sensor finger pre-nya dia posisinya udah ada di dalam layar ini Infinix jualnya gak kemurahan apa ya kalau di 3 jutaan mah enggak mantep banget loh ini dan dia juga udah punya model notch-nya juga udah dot notch kayak gini ya di dalam layar untuk kamera selfie-nya bezel-nya juga udah tipis bagus banget guys ini malah kalau gue bandingin ya sama Samsung Galaxy S23 gue yang harganya lebih mahal jauh ini jadi kayak tuh jadi kayak kentang banget ya si S23 ini tuh layarnya masih flat tapi si 030 ini layarnya udah melengkung secakep ini loh wow ini luar biasa banget sih udah 120Hz juga wah ini untuk kamera selfie-nya guys ada di 50MP gue sampe bingung nih mau perkata apa lagi guys untuk prosesor ini dia pake Helio G99 udah ada NFC juga dan ini dia untuk Android-nya versi 13 kamera selfie-nya 50MP dan untuk ROM-nya 256GB baterai-nya 5000mAh ini menarik banget sih spek-nya juga ya untuk harga segini gitu ya dan untuk skor Antutu-nya coba kita intip dulu nih dari Helio G99 skor Antutu-nya juga tembus 400.000 guys wow ini best deal banget sih gue penasaran ya kira-kira coba guys kalian tebak ayo guys coba kalian tebak nih berapa harganya dari si Infinix 030 ini kalian komen aja di kolom komentar di video ini guys coba kalian tebak aja guys ini kira-kira bakal dijual di harga berapa ya guys desainnya secakep ini semewah ini tuh kayak bukan Infinix ya ini tuh wah ini mewah banget sih guys ini juga dia tampilannya sama ke HP-HP Infinix lainnya yang udah lebih user friendly XOS versi terbaru NFC juga udah ada sekarang coba kita ke menu kameranya nah ini dia untuk menu kameranya di mode pertama nih ada mode AI ini untuk 2x digital zoom ini ada mode 108MP ada mode AI juga ini ada mode video videonya dia maksimal bisa ditukai 30fps tapi kalau di 60fps kalian bisa merekam di Full HD tapi oke banget lah kita boleh bisa merekam di Full HD 60fps ya karena 60fps tuh kadang dibutuhkan lebih smooth gitu ya ini untuk mode portrait udah ada mode supernet juga dan ini untuk menu-menu lebih lengkapnya ada mode macro sky chop tapi sayangnya dia emang belum ada lensa ultra wide dan untuk kamera selfie-nya ini dia yang diunggulin banget sama Infinix untuk kamera selfie-nya dia ada di 50MP ada HDR juga ada AI juga udah ada portrait supernet juga untuk kamera selfie-nya dan untuk videonya ini dia bisa merekam di resolusi 2K 30fps nih maksimal nih yang diunggulin banget sama Infinix kalau di 60fps juga bisa kalian bisa merekam di Full HD jadi sekarang gue lagi ngetes perekaman kamera depan untuk Infinix Zero 30 karena ini adalah fitur unggulannya yang diunggulin banget sama Infinix karena kamera depannya dari Zero 30 ini bisa merekam di resolusi 2K 30fps so kalau menurut kalian guys gimana nih untuk kualitas audionya detailnya dan ketajamannya dari kamera depan Infinix Zero 30 yang ada di 50MP gila ya tinggi banget nih resolusi kamera depannya nah ini nah ini gue capek banget abis jogging malem-malem di GBK oke coba kita tes jalan jadi ini kamera depannya juga udah dilengkapi dengan LED flash ya dan tinggi banget ya resolusinya sampai 50MP coba nih kita tes untuk dari micrames nya dari Infinix Zero 30 ini sekarang gue lagi cobain perekaman kamera dari Infinix Zero 30 nah ini sekarang gue lagi rekamnya di resolusi Full HD 30fps nih guys gimana guys kalau menurut kalian nih untuk hasil videonya nih dari Infinix Zero 30 sekarang gue lagi coba fitur Ultra Steady nya yang maksimal itu kalau kita aktifkan fitur Ultra Steady dia maksimal bisa di Full HD 30fps aja guys nah ini untuk gyro dia juga udah ada ya guys ini untuk gyro sensor gyro nya juga udah ada jadi udah oke juga nih buat gaming oke guys jadi sekarang gue udah masuk ke game PUBG nih guys pake Infinix Zero 30 HP yang sebentar lagi akan di launching nih sama Infinix ini dia untuk speakernya juga udah stereo loh guys di bagian atas disini dan di bagian bawah dan ini suara speakernya juga besar banget ini layarnya enak banget sih AMOLED layarnya melengkung tuh guys kalian bisa denger nih output speakernya bener-bener nyaring banget untuk settingannya kita lihat dulu untuk settingan tertingginya untuk saat ini bisa di HD untuk grafisnya dan frame rate-nya bisa di high kalau grafisnya disemut dia bisa frame rate-nya di ultra sekarang kita coba disemut ultra ya guys ini layarnya bener-bener imersif banget impresif banget sih ini output dari layarnya feel di tangannya juga oke banget cakep banget ini AMOLED dengan lengkungan layarnya di sisi kiri dan kanannya wah ditembakin guys wah ini ini mantep sih memang layar ini luar biasa banget sih bisa lihat guys ini udah AMOLED 120Hz dan ini bener-bener warnanya vivid banget cakep banget ini guys dan untuk performanya ya sebenarnya gak usah diraguin lagi lah ya value guys 99 pasti bisa memberikan platforma yang stabil dan cukup ngebut oke guys jadi itu dia tadi unboxing untuk Infinix Zero 30 ini guys yang punya desainnya yang bener-bener cakep banget dia juga punya layarnya ini yang bener-bener kece banget sih ini layarnya cakep banget dan oke banget luar biasa banget untuk kualitas layarnya dan ini desainnya cakep banget guys dengan layar lengkung di sisi kiri dan kanannya ini bener-bener kayak hape flagship banget sih ini ini gak kayak hape kelas mid-range ini kayak hape flagship sih kayak hape 7 jutaan juga masih masuk banget nih untuk desainnya dan wah ini speknya juga menarik banget untuk version version gue ini bener-bener sangat gue rekomenin banget kalian tunggu guys kalau kalian lagi nyari hape baru dengan harga di 3 jutaan ya mungkin ya kayaknya sih di 3 jutaan ya tapi gue belum tau nih untuk harga pasinya untuk si Infinix Zero 30 coba aja kalian sampein di kolom komentar video ini untuk berapa nih tebakan harga kalian untuk si Infinix Zero 30 ini nah guys jadi gimana nih guys kamu suka nih guys cakep banget kan oke guys jadi sekian untuk video kali ini jangan lupa klik like dan subscribe channel youtube Gadgetpedia dan kita ketemu lagi di video selanjutnya thank you guys aduh sampe sulit loh berkata berkata-kata bingung banget ini masih gak percaya sih ini kelas mid-range ya tapi kok secakep ini loh